Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel Kita akan bermain game MOBA Pokemon lagi Kali ini Bang Aji bakal menggunakan Pokemon yang terkuat di game yang satu ini Ini salah satu yang terkuat yaitu Lucario Kesulitannya expert dan ini cara makanya simple banget Dia bisa ngalahin satu team kalo lagi war Bang Aji bakal nunjukin buildnya Kita bakal pake extreme speed, gue bakal nunjukin kenapa nanti di dalam game Dan yang kedua bakal pake bone rush guys ya Jadi pake 2 skill itu dijamin kalian bakal overpower banget Selain itu untuk health itemnya Gue pake attack weight ya Jadi setiap kita nyetak goal kita dapetin 12 attack Bisa sampe dengan 6 kali stacknya Artinya bisa dapet sampe dengan 72 attack Nah di awal-awal kalo kita bisa nyetak goal kita nyetak goal sebanyak mungkin Supaya kita bakal snowball ya Kedua Bang Aji karena level 30 gue pakenya Roger Claw Kalian bisa pake yang lain misalnya Bisa pake muscle band ini juga bagus Selain itu juga bisa pake body barrier kalo kalian mau Tapi gue lebih suka menggunakan ini saat ini Karena gue punyanya ini yang level 30 Ya terakhir score shield ya Menurut gue score shield ini item wajib di setiap level pada akhirnya Kalo kalian udah ranknya agak gede ya Karena rank agak gede playernya tuh mau defense Kalo ranknya agak rendah orang gak mau defense Jadi gue bakal pake itu Kita bakal langsung mulai aja di rank mode Semoga gue bisa menunjukkan performa terbaik dari Lucario Kita langsung liat aja ya Let's go Oke temen-temen ya kita sudah masuk ke dalam game Musuhnya ada Lucario kita ada speedster Zeraora oke Jadi gue bakal laning Gue gak suka jadi speedster sih Karena jadi jungler ya Jadi seringkali itu timnya itu gak mau milih jungler Pada akhirnya gue jadi jungler Lucario itu kuat banget di lane Jadi gue bakal nyisa orang yang di lane sih Kalo kita dapet laning ya Oke Bang Aji bakal coba di lane bawah aja Karena gue lebih suka ngebully orang Dan dibawah itu lebih banyak Pokemonnya ya Maksudnya EXPnya lebih banyak Kalo kalian jeli lebih banyak satu guys Jadi kalo kita bisa menang rebutan Kita bakal menang level dari musuhnya Kita bisa ngebully musuhnya di early Dan gue bisa nyetak gold terus nih Oke gue bisa manfaatin item gue Kita langsung drak ya Gak apa-apa Gak lasir di awal gak apa-apa guys Yang penting si speedsternya jelas aja Oke speedsternya mau nyamplah pula Oke kita bakal attack ini Attack ini Supaya Gak kena dong Teman gue langsung ambil itu ya Bagus loh Oh pinter juga musuhnya Musuhnya rebut itu ya Yang bener sih kayak gitu ya Teman gue mati gak apa lah early dong Gak apa kasih nyetak gold aja Santai gue Gue juga nyetak gold Gue mau nyari attack soalnya Oke junglernya dateng Serius dia mau nge-n gue Heits nyaris Hehehe Jungler gue fokus leveling Gak apa-apa ya guys Gue gak usah balik sih Aduh kita harus ambil ini Kalau kita dapet ini menang kita Oke teman gue dapet kayaknya Wih jungler yang bener dong Oke saatnya gue berhati Itu ya cara mainnya Karena skill kita itu bisa cooldownnya ilang Jadi skill speedster itu kenapa bagus Bang aja bakal jelasin ya Skill extreme speed maksudnya ya Skill extreme speed itu Kalau kita Kena musuh yang di bawahnya itu ada Biru-birunya Seperti itu Gak bakal bisa nge-kill gue sih Cuman ngeselin aja Gue nge-nge-nge guys ya Liatnya guys ya Mati nih musuhnya Mati 2 Kita nyetak gold terus guys Supaya Nyetak gold lagi biarnya level nih gue nyata gue lagi nih gue gak bisa kabur guys gak bisa gue gak bisa kabur ya dia pake ini skillnya sakit banget coy santai-santai-santai kita masih menang sih Ziraora kita nge-pump terus guys tapi levelnya sama kayak gue enggak ya Ziraoranya harus nge-kill nih Ziraoranya udah harus gerak nih gue udah nge-outplay bawa banget nih kita udah nge-uasai banget jungle kita gak beli sampai kalah nih tapi Sinderace itu gampang sih lawannya tenang aja santai guys ya atas kita juga menang oke saatnya gue berhasil lagi nih Sinderace-nya songong nih oh ya dia kira gak bisa mati apa ya dia kira dia gak bisa mati guys kita aku lagi ya boom karena gue pake shield dia gak bisa ngantiin gue ya gak mati dia oke harusnya dia bunuh Dreadnow ini temen kita gak ngerti guys mainnya guys jadi ginilah nasib kita gue nunggu Pokemon nongol nih level gue lebih gede daripada junglernya musuh nih ini udah luar biasa sih guys ini musuhnya bakal nangis sih sini sini ya atas kita kalah ya gak apa pakasih bunuh mereka mukul Dreadnow guys gue nunggu ini spawn ini ini udah mau spawn nih ini yang disini udah mau spawn guys ya aduh gue bawa-bawa ato nih cuy gak bisa gak bisa nah dia udah mukul nih gak ada skill nih kan gue levelnya lebih gede ya guys ya gue level 9 gue ada ini bisa buat ngerusuk nah mati semua sama gue kan gue bisa bunuh Dreadnow tanpa bantuan temen gue sih gue dari tadi nunggu temen gue gak dateng-dateng guys ini kalo disampaikan sedih banget sih gue ini bisa disampaikan nih sama Sinderace nih bisa banget gue gak ada skill lagi jadi kalo kita nah nyaris gak jadi disampaikan guys jadi skill extreme speednya sebisa mungkin kena setiap musuh yang berbeda kena ultinya sari zed lagi loh santai guys aduh sari zed pak oh habis ultinya yup wah kena lagi loh et 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 aduh makjang dia kena ultinya sih guys itu gak ada apa sih gue buat kabur tapi kalian bisa lihat ya cara makainya ya jadi kita sebisa mungkin gesek musuh yang berbeda-beda aduh gak ada yang nge-death bawah jebol sama charizard sih gue gak ngerti ini jungler role-nya yaudahlah ya kita bakal ke atas guys ya oh dia ke atas dulu sabar sabar mati ini si beresnya bentar ya gak kenak lagi lucario-nya mati sih lucario-nya harusnya oh balik lagi dia koplak lucario-nya wih wih mati nih pas ini ditidurin sama temen gue mati oke nyetakul ya gak pake aja lah ijek gue oke kita nyetakul lagi guys 40 lumayan gue bisa ularin ulti sih gue ulti aja ya untuk bunuh yang ini jangan kalah bros oke jangan kalah ngeluh ngeluh dia tukang nge-heal ya tapi kita gocek-gocek guys jadi kalo kalian pake skillnya skill satunya sebisa mungkin kena pokemon yang selalu berbeda setelah nanti kalian udah level 13 nah level 13 nih level 13 itu skill 2 nya bakal naik ya guys nah disana kalian naikin ini nah setiap skill satunya cooldown pake skill 2 oke setiap skill satunya gak bisa dipake pake skill 2 guys gue kasih liat ya bakal mati sih nih mereka sama gue kalo mereka gak pulang sarijatnya gue bales engem dulu gue pake dulu aja 2 nya gak apa nah gue pake skill 2 nya liat tuh cooldownnya ilang kan mati dia aduh gue gak ada skill lebih gue gak ada skill bro gak bisa gak bisa jangan ke deket sama venusor dia bisa nge-heal mati kau triple kill udah ya waduh oh kuadra kill ya maniak guys biar tau kalian gak bakal bisa nih aduh bisa iya gak perlu gue gak perlu guys thank you thank you siapnya ngasih atas kita ke jempol tuh ya mereka ini nge-push nya dual lane oh nyata gue lagi dia kena stun berapa kali loh bro oke rata musuhnya rata musuhnya kita bisa nyetak gold sih kita bisa ambil ini sih yaudah mau ambil tengah ambil tengah kalau asal rame-rame dan cepet sih bisa ya ini sih bisa matiin ini buset geli lembek banget yang ini Satu hit. Aduh, miss tadi, guys. Miss, miss. Gapapa, gapapa. Sabar, sabar, sabar. Sabar, guys. Ini dengan sini mati. Gue ada level max, guys. Jangan mati, guys. Jangan mati, sih. Kita def aja sih. Udah menang, sih, ini, guys. Kita udah menang, ya. Oke, kalau kita kena Pokemon yang sama, cuma bisa dua kali, ya, guys. Aduh, miss lagi. Oh, libang aja. Oh, temen gue lagi pake skill, tuh. Mati dia. Mati kau, mati kau. Udah. Jago kali, banget aja, guys. Kayak dipilip-pilip, guys. Kalian udah liat, ya, berapa jagonya. Ntar gue bakal tunjukin di practice, ya, kalau kalian bingung, ya, dengan apa yang gue lakukan. Pake skill satu dulu, ya, guys, ya. Oh, ini skill aku gagal, nih. Nih, kena sekali, kan. Kena dua kali. Dia karena hero tank, Pokemon tank, jadi kita gak bisa ngapa-ngapain juga. Wah, luar biasa, nih, ya. Jadi, inget, ya. Cara pakenya itu kayak... Aduh, cut pula. Lancelot, guys. Gue, abisnya, gue kasih bikin guide-nya. Jadi, gue main pake ini, kalau gue pake yang nyata goal, gue hampir gak pernah kalah, sih. Cuman, kalau gue main di quick match, gue jadi banyak kalahnya. Win rate gue pake Lucario di quick match, itu ancur banget, guys. Cuman, ini bener-bener Pokemon yang paling kuat, yang bisa gue bilang bisa ngalahin 4-5 Pokemon sekaligus. Tapi, dengan catatan, kalian harus lihat di bawah kakinya itu ada tanda, guys. Nah, jadi disini gue bakal tunjukin, ya, guys, ya. Sekali lagi, ya. Buat temen-temen yang bingung, kalian bisa nyobain kayak gini buat latihan, buat training. Kalian ke practice area. Kalian langsung pilih Lucario, ya, kan. Nah, kita udah masuk ke practice, ya. Jadi, kalian bisa coba untuk, apa namanya, ya. Latihan tempo, kayak gini, misalnya. Ini gue bisa latihan tempo gini, ya. Biasanya kan ada yang bantuin, ya. Jadi, kalian bisa ngitung cooldown disini. Ini kan 5 detik, nih. Kalau solo. Nah, kalian bisa kayak gini, misalnya. Biasanya kalau yang pro-pro itu kayak gini, mainnya, nih. Supaya efisien, ya. Nah. Selain itu, kalian bisa ngeliat waktu juga, sih. Ini cara, gue masih bingung, sih, cara milik creep yang bisa dipukul gimana, sih. Gue masih penasaran, ya. Ada tau gak, guys? Jadi, kalian bisa ntarik gini, kan. Jadi, kalian bisa langsung mukul dua-duanya. Gitu. Nah, kalian kejar level 5. Nah, disini nanti sekitar menit 8.45. 8.50, kalau gak salah, ya. Di menit ke-8.50. Bakal muncul lebah-lebah. Nah, kalau kalian pakai Lucario, kalian bakal ngehabisin lebah ini dengan amat-sangat mudah sekali. Kalian lihat di bawah itu ada warna biru. Kalau gue pukul gini. Dia gak bakal ada cooldown-nya, ya. Kalian perhatikan extreme speed-nya, ya. Menit ke-8.50, kalau gak salah. Nah, betul, ya. Jadi, ini ada 4 ekor. Gue bakal pukul. Nah, di bawah itu ada biru, kan. Masih bisa sekali. Sekali lagi. Sekali lagi. Bahkan bisa sekali lagi buat yang disitu, guys, ya. Kalau kita bisa narik, ya. Mantep, kan? Nah, jadi skill 1-nya itu bisa dibilang hampir gak ada cooldown-nya. Kalau kalian main dengan benar, gitu. Itu alasannya kenapa dia itu kuat banget di laning. Apalagi kalau musuhnya yang jagain 3 orang. Dan gak ada defender-nya. Karena kan orang gak pakai defender, ya. Nah, early itu Meteor Mesh pakai aja skill 2-nya. Misalnya gini. Oke. Sound lock-nya lagi mukul, ini. Oke. Disini, gue bakal nunjukin ketika level 13, ya. Kalau level 13 lebih ngeri lagi, guys. Kita naikin level sound lock-nya juga. Biar adil. Jadi, kalau kalian pakai bone rush plus ini. Ini kan ceritanya. Cooldown-nya habis, kan. Gue pakai bone rush. Gue pencet lagi. Nah, cooldown-nya hilang lagi, guys. Jadi, gimana kan kalian? Opi banget, kan? Ini build paling bagus, sih. Lucario. Gak ada yang lain, sih. Yang tinju-tinju itu sempat bagus. Tergantung kondisi, sih. Tapi ini terlalu bagus untuk dibandingkan dengan yang tinju-tinju. Yang skill 1-nya, ya. Jadi, buat temen-temen yang pengen jadi Assassin Pro Player. Kalian bisa pakai ini, lah. Kalian bakal terlihat keren. Ini kayak main funny, tapi di Mobile Legends, gitu, kan. Karena di sini yang butuh teknis banyak. Gak banyak, sih, Pokemon-nya. Ini salah satunya, sih. Yang butuh akurasi. Oh, bisa, loh. Bisa mati, loh. Ini kalau gak pakai muscle band, ya, guys, ya. Mati, sih, sonlocknya. Sesakin itu, sih. Ini karakter. Jadi, semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalian bisa request di bawah ke mana-mana yang bakal kita main lagi berikutnya, oke? Dadah!